Oke, pemirsa diikhlaskan gaming, balik lagi di konten terbaru dari diikhlaskan gaming yang berjudul Ngopi bareng Ngopi bareng Oke, disini gue gak sendiri Disini kita bersama dengan salah satu founder dari Ambrosia Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar Ragnarok Online, Internasional, dan juga seputar Ambrosia Inilah dia, Ibu Nopi Halo Ibu Nopi Halo Bito, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Itu penonton bayaran, tolong anda belum ditanya Tolong diam dulu ya Oke, jadi ini adalah konten terbaru dari diikhlaskan gaming Kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi Namanya apa tadi? Judulnya apa tadi pak? Ngopi bareng Ngopi bareng Oke, jadi Sekarang kan member Ambros sudah banyak ya Sudah 200 200 lebih lah banyak Banyak yang Banyak yang ini Apa yang namanya ya Banyak yang gak tau Gimana sih awal Awal mula Adanya Ambros Itu bagaimana Ibu Nopi? Ibu Nopi ini kan salah satu founder Coba boleh disampaikan kepada masyarakat ramai Sejarahnya seperti apa Kalau diceritain bisa panjang nih sejarahnya nih Waduh Bisa tujuh hari tujuh minggu Waduh Contennya nih Boleh kita percepat menjadi tujuh detik Enggak 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 Bertiga tujuh Itu Kenapa bisa sampai IRO itu Dulunya sih sebenarnya yang ngajakin getol banget sih ade Waktu kita masih main IDRO Terus ade ngajakin ke Internasional Ragnarok Awalnya kita juga gak pengen gitu kan Akhirnya Sebenarnya ade duluan sih Ade duluan main Terus Akhirnya kita ditarik Kita coba main Main bertiga Bentar 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 Gue mau nanya Gimana ade ngomongnya Ade ngajaknya gimana Nope Ke IRO yuk Atau gimana Eh kita pindah yuk Ke Internasional Ragnarok gitu Ke IRO kan gitu Terus Apa Dia dengan Janji-janji manis dia lah Bahwa kehidupan IRO itu lebih baik Wih di Enggak Enggak Gue Mungkin banyak orang juga nanya Kenapa sih ya Ini kan kalian dari IDRO gitu kan IDRO Terus Diajak pindah sama Apakah ade pindah ke IRO itu Karena ada masalah di IDRO kah Atau mungkin Apa Ada alasan khusus Ini kan Ini sumber Ini sumber Ini nih Sumber paling terpercaya Kayaknya waktu itu dia kabur dari Masalah percintaan Wih Masalah percintaan Siapa itu Siapa Ini sial aja Ini sial Ini sial Gak usah disebutin lah ya Oh gak usah disebutin Maktunya dia Laksa juga Eh Dia nonton juga gitu Enggak dia gak bakal nonton Kok enggak Oke jadi ade Ade ngajakin Rais sama Akhirnya Sama Nopi Ke IRO Main Ya coba Coba download Akhirnya main Terus Dulu Kayaknya juga sempat dibantu Sama Gak tau temennya ade Atau temennya rais gitu Maksudnya juga sempat ada juga Mereka udah kenal juga sama Oke Cuma pas bikin build ini Ya Waktu itu Di front Dulu Kita base nya tuh Apa Tempat ngumpulnya Bukannya di payon Tapi di front gitu kan Oh di front Terus Di front Di kota Apa di bawah Di dalam Di kota Oh di kota Oh di gang ya Di gang Di gang Di gang Yang kecil itu Ya Allah Kita cari GSU Dimana Di gang Wah aduh Tidak terpikirkan Oke Jadi Bertiga Bener-bener bertiga nih Kalian main Waktu itu Iya Di level yang bertiga Oke bertiga Ini apa Karakternya apa Ini Pio-pio AB Oh ini Pio-pio yang ini Pio-pio yang ini Iya Pio-pio ini Wah Oke Dulu Ade Pake mana kuat Surah Sama Rais Itu pake Mana ku Bukan mana kuat kali Mana Mana Ya pokoknya itulah Mana kuat bukan champion Sekarang Ya pokoknya Surah lah ya Mana kuat dulu dia Oh mana kuat Oke Terus si Rais main Kuat Sorcerer Hanilid Oh Hanilid Hanilid auranya juga baru Terus Oke Jadi Si Nopi AB Si Rais Apa Sork Ya kan Si Ade Si Ade Surah Itu langsung bener-bener pindah tuh Maksudnya Kan Tidak banyak dramanya juga Wah ini 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 yang perlu Masyarakat mengetahui Siapa Iya dulu Gimana Aku 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 Sempet ditinggal Ade Sama Rais Leveling Toto dia udah level Gede aja Terus kamu protes Sending ya Si Kamu bilang Sampet protes Sempet Tidak mau main Juga Sendingan Iya Sempet ngambek Sampai Nih dulu Narikin AB ini Pake dual Aku punya Archer Oh iya bener Namanya AB kan Kalau gak ada temennya Gak bisa leveling ya Gak ada temennya Dulu sampe dual Sendirian Oh Ade Rais Jika anda menonton video ini Anda ini Keterlaluan Anda Ade Ade sama Rais Tau gak Kalau kamu Ngambek ke mereka Gatau Gatau Melalui video ini Sekarang Kalian berdua Tau gitu Jadi Nopi Mengeluarkan Unek-uneknya Buat dia Sebalam Anda berdua Anda Jangan ketawa-tau Anda Oke Terus Kamu kan ditinggal leveling nih Itu kamu balik ke IDRO Maksudnya Kenapa bisa ketinggalan Apa gak ada waktu Atau lagi Misalnya Kamu belum sepenuhnya Ingin di IRO Masih main-main di IDRO Mungkin Kenapa bisa ditinggal Dulu Karena memang Gak ada modal Sama sekali Main IRO ini Kita masih Mengut-mengutin Sampah Gitu kan Oke Jadi intinya Kamu ditinggal lah ya Ditinggal Cuman Ade sama Ade sama Rais ini Dia udah punya Donatur-donatur lain Wah Ini Anda Kalau kaya Anda Kalau punya Uang ya Dasar Memang Harta Itu Anda Dibutakan oleh Harta Jadi Ade Udah Ade Yang modalin Ade Kayaknya Udah Karena Temennya Yang di kitchen Kalau gak salah Rais Tidak punya Temen Di kitchen Jadi Kamu Karena Ah Ngapain Kita main Menopi Dia miskin Namanya Koplok Andri Koplok Halo Andri Sempet Ngasih Bantuan Kayak Maniater Oh Udah 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 Ngerti Kalian Main Maniater Dulu Udah Ada Diajarin Aku Si taunya Dari Rais Sama Ade Oke Waktu Ditinggal Nih Si Ade Level Berapa Kamu Level Berapa Misalnya Baru Main Lagi Lupa Ya Udah Sempet Ini Bedanya Sempet Kayak Mereka Udah Berubah Jadi Sebelum Selur Apa Namanya Itu Sekolar 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 Aku Masih Masih Nofis Oh Berarti Beda Satu Trans Kamu Masih Harus Rebirth Dia Udah Sekolar Berarti Si Rai Sama Ade Main Berdua Kamu Nggak Ikut Apa Mereka Main Sama Temen Sendiri Sendiri Kayaknya Mereka Asik Sendiri Sendiri Terus Buat Apa Anda Main Bertiga Anda Bertiga Pindah Kesini Main Sendiri Sendiri Visi Misinya Apa Tapi Kalau Pas Duga Dari Semangat Ade Si Wah Semangat Apa Itu Ade Itu Konsisten Banget Main Di IRO Juga Terus Dia Boleh Boleh Yang Narik Narik Orang Juga Gitu Termasuk Ade Yang Paling Jadi Rais Juga Sempet Balik Lagi Ke IDRO Atau Sempet Nggak Main Gitu Ade Yang Tetap Konsisten Kamu Kamu Aku Juga Sama Kayak Rais Suka Kadang Lagi Berarti Ada Ada ya Fighting Alone Single Fighter Terus Akhirnya Kalian Bertiga Bikin Guild Apa Ada Orang Orang Lain Ide Untuk Bikin Guild Itu Gimana Ide Itu Kayaknya Dari Rais Karena Nama Ambrosia Rais Yang Bikin Apa Itu Artinya Dulu Temen Saya Ada Ditanya Ambrosia Apa Ambrosia Pak Anak Bro Indonesia Iya Anak Anak Indonesia Ditanya Dosen Ini terus Story Gimana Ceritanya Saat Itu Apa Yang terjadi Sampai Ada Pertanyaan Itu Coba Dijelaskan Gitu Itu Hari Saya Lagi Uas Uas Mata Kuliah Pemrograman Web Terus Jadi Itu Hari Saya Bikin Web Tentang Ambrosia Isinya Apa Tuh Tanya 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 Artinya Apa Ya Terus Padahal Anda Tidak Tau Artinya Apa Anda Tidak Tau Terus Terbersit Aja Anak Pro Indonesia Ya Allah Si Rais Mikirkan Wah Nama Yang Mencerminkan Kepribadian Kita Sebagai Member Apa Yang Bagus Ternyata dirubah jadi anak bro Indonesia sangat simpel pemikiran anda terus apa komentar dosennya bagus 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 itu beneran itu nak itu beneran itu true story itu sepertinya ya terus bagaimana aku langsung dapat wilayah itu boleh 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 ketika kalian semua yang ada mau dapat tugas dari dosennya jangan lupa ambil konten ambrosia ya terima kasih ya ambros oke kita balik lagi ke tadi ya masalah akhirnya udah singkat cerita kalian udah main lah gitu udah udah full time di IRO terus orang-orang kalian kan disitu belum kenal orang Indonesia lain nih baru kalian bertiga gitu mulai kenal itu pada dimana di frontera juga kah ketemu orang atau kalian tarik juga dari IDRO bagaimana itu biasanya sih ada yang cewek yang bawa kalau nggak salah Oh cewek apa cowok bawa cewek cewek ya ternyata dari dulu nggak juga sebelumnya juga setelah Ambro kebentuk beberapa anak IDRO itu sempet kita ajak juga kayak Ferdi kayak Habi Oh iya gue pernah ketemu Habi ya Habi Ferdi sempet main juga terus pokoknya di Ambro itu dari awal juga udah banyak dramanya ini drama ini ini drama ini drama tikung tikung menikung itu sudah ada coba gini baik kita kita di di konten ini tidak bisa menyebutkan nama sepenuhnya ya kecuali Nopi Ade dan Rais coba Nopi gambarkan drama yang terjadi saat itu tapi menggunakan nama samaran misal dulu misalnya Uta nih dulu si U ada Masa ada suka sama T terus si U najis-najis kira-kira seperti itulah coba coba digambarkan satu aja yang yang Nopi inget drama yang paling pertama atau paling berkesan dulu ya sebelum sebelum rame ya sebelum rame kayak sekarang ya dulu si Mawar ini suka leveling sama si lebah satu oh lebah satu lebah satu lebah satu kopi oke Mawar si kumbang nih ke Mawar oke bentar jadi Mawar suka leveling sama lebah satu sama lebah satu tiba-tiba tiba-tiba datang kumbang datang kumbang si Mawar ini merasa dengan si kumbang ini diperhatikan sekalilah gitu ya diperhatikan dan katanya lebih gentle blablabla wih oke sudah jalan lumayan lumayan lama tiba-tiba entah si lebah atau si mawar ini yang eh si lebah atau si kumbang ini yang bermasalah sama si Mawar akhirnya si Mawar eh ternyata ada lagi nih wah ada lagi kalian semacam main di kebun binatang gitu bagaimana apa nih akhirnya si Ulet datang akhirnya main sama si Mawar gitu jadi Mawar yang tadinya nah gini jadi Ulet dan Mawar oke jadi Ulet eh Ulet si Mawar si Mawar main sama lebah nih pertama ya enggak terus mulai datang kumbang akhirnya sering main sama kumbang sama Mawar sering main nih kan nah terus ada masalah atau bagaimana akhirnya Ulet datang iya ya terus terus gimana kelanjutannya sama si Ulet sama si Ulet kira-kira apakah pemirsa kita tahu si Ulet itu siapa oke itu itu contoh ya contoh ada dari dari terbentuknya ambro tuh sudah ada drama sampai saat ini eh pas ambro juga berkembang sih eh ambro dua ribu berapa sih ambro tuh 2014 ya bahwa 2015 14 14 ya 14 Bapak Uta masuk tahun berapa Bapak Uta kok cakep sih ditanya ditanya masuk tahun berapa cakep jawabannya kita kita tahun 2016 akhir tahun 2016 iya 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 oke jadi dari grup lain lah gitu ya mulai mulai ada pembicaraan nah terus gini kita ngomong ke soal game menurut Nopi nih ini kan dari dulu dari 2014 2015 sampai sekarang menurut kamu perkembangan Aero nih gimana kalau dibanding dulu kan pernah main Aero komunitasnya lah terus ya segala macamnya kalau dibandingin enak mana enak Aero enak Aero kalau Bapak yang di belakang coba ada pandangan mengenai Aero betul betul ditanya pandangan betul Oke jadi bagus internasional Pak Bapak Bapak dulu kan masuk 2016 itu siapa yang ngajak nggak ada gimana awal-awal mulanya Pak main-main Pak tahunya dari mana dari internet apa dari orang itu dari Tito Pak Oh dari Tito siapa itu Tito coba bisa dijelaskan kepada pemirsa saya Tito itu siapa oh dia dia pernah join juga ya kalau gua nggak salah kan iya jadi buat main itu buat yang tidak tahu Uta itu sama Tito main barengan masuk ambro tau ambro dari mana kalian apa langsung lewat pas lewat bulet spot itu ngomong bahasa Indonesia gitu terus anda merasa wah orang Indonesia nih wah terus porotin ah gimana 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 terus ada yang tinggal nanya-nanya akhirnya di-invite oh di-invite siapa yang invite inget nggak siapa yang invite inget nggak saya inget ku itu hari yang invite si siapa Eki ya kalau mau oh Eki eh Eki bila anda menonton video ini kenapa anda invite orang ini ke ambro siya gitu loh soalnya ambro itu punya downline-downline ya biasanya orang suka ditanya siapa sih yang masukin siapa iya kalau udah masalah ada drama-drama ini siapa sih masukin anak ini terus biasanya yang masukin mungkin suka cuci tangan gitu eh aku ya aku ya aku ya kayaknya lupa deh pernah masukin oh emang iya ya aku waduh aku siapa aku dimana aku kotor waduh Oke ini mungkin nopi nggak tahu karena nggak terlalu aktif juga saat itu jadi Uta ini masuk sama Tito gue nggak berapa lama dia masuk langsung gue langsung di tembak si Uta karena dia ke band karena dia ke band coba Bapak Bapak coba boleh diceritakan versi Bapak aja dah gimana awal mula eh anda bisa ke band jadi itu hari main pak kedua Tito ini gimana nih caranya supaya kita lebih maju nih Pak Wisss terus ya kalau kumpulin sampah mulu mah kapan naik jadi kumpulung terus oh masalah ekonomi masalah oknum nih hahaha ya finansial itu finansial oke terus terus nanya-nanya ah nanya perselubung nih kalau lagi sepi nanya-nanya gue spot sepi nanya-nanya ada nggak sih yang jual jenny apa itu ya om akhirnya ketemu tuh oknum ya oknum A gitu ya oknum siapa ini sialnya ya oke lah anggap saja dia melati 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 ya melati jadi singkat cerita anda beli zeni ke melati ya dipertemukan lah dipertemukan coba suaranya pakai suara hidung tak gue tanya ya bagaimana jadi gimana ceritanya jadi itu hari saya lagi nopor nopro pak terus nilansinya bisa nggak ada duit nggak ada duit saya tanya sama rata pro ada yang bisa nyual cd apakah hahaha 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 terus beli habis itu coba berapa belinya terus 2B kalau nggak salah 2B wih ratenya saat itu berapa rupiah 500.000 pak 500.000 wah banyak duit anda ya pasu peraturan oh pasu peraturan tapi nggak itu nggak nggak jarah toko kan ah nggak hahaha hahaha oke oke terus Oke singkat cerita lo dapet duitnya lah dapet duitnya terus masih aman tuh berapa hari 2 hari pak udah sempet belanja belum kamu Udah sempet beli gear, trus di beta malamnya pak Langsung malamnya Tapi tak, bukan kamu aja kalau yang ke band Aku juga sempet ke band Jadi aku tau rasanya sakit banget Nanti kita bahas satu-satu Sekarang beli gear Gearnya apa aja tuh? Mesti inget gak? 2B itu FAW Itu hari Krishna kalau gak salah Krishna Oh, FAW Krishna Pokoknya dari kepala sampai kaki lah pak Aduh, penuh tuh ya, udah full ya Terus di band Terkejut gak anda waktu di band? Terkejut gak waktu di band? Saya gak terkejut pak Saya tanya Ini malah Saya masih main di warna Saya tanya operator Kenapa jaringannya pak? Saya gak bisa logik Oh jaringannya disalahin pak Bukan jaringan Kan emang otak anda Otak anda tidak sampai Terus? Dan akhirnya Saya tanya-tanya di ilang Saya foto lah itu 2067 ya? Ya, 2067 2067 Lama juga ya Anda di band ya Terus, terus Apa jawaban masyarakat Netizen saat itu? Dan banyak talk up Terdengar itu bilang di band Saat itu anda merasa Sadar atas kesalahan anda Atau Merasa ini tidak adil Karena anda masih berharap Bahwa itu jaringan Tidak pak Langsung saya Mojok aja Jadi tidak lama Setelah anda belanja Anda di band Dan akhirnya sadar Bahwa anda sudah Kegerebok gitu ya Terus Saat itu apa ya? Ada di pikiran Apakah mau quit? Karena 500 ribu Lumayan cuk 500 ribu Terus Tito juga sama Apa anda jawab Apa anda doang? Karena yang beli Akun anda Berdua Nama Tito pak Berdua Jadi 1B 1B Belinya gimana? Apa langsung 2B belinya? Di satu account Langsung 2B Langsung 2B Tapi kenapa Tito juga di band pak? Iya Karena 1-1 pak Nah itu Maksud saya Dari tadi kan saya tanya 1B 1B Namanya Oke Nah terus Oke Menarik ini Nobsal Menarik Karena tidak banyak yang tahu Akhirnya kita bongkar semuanya Untuk pelajaran Bagi anda-anda Ini anda-anda Yang suka Belanja-belanja Mudah-mudahan menyusul ya Oke Jadi Jadi Setelah di band Apa? Apa? Ah gua quit aja Ah udah gak punya apa-apa nih Atau masih berusaha Untuk bangkit Bagaimana? Waktu itu 1 minggu Kita vakum Wah menyendiri tuh ya 1 minggu Berkaca Introspeksi diri Tuhan Mengapa Mengapa Kau begitu Jahat pada aku Nah terus Ya maaf Terus Terus udah 1 minggu nih Balik lagi 1 minggu Akhirnya kita Kembali lagi Nanyi-Nanyi Orang kah Akhirnya ada Pencerahan Di situ Pencerahan Tiket dia Tiket oke Terus ada tiket Kirim tiket Ya tiket Hak pun dibuka Barang tidak bisa kembali Barang tidak bisa kembali Akhirnya main Bisa main lagi tuh Ya Main lagi Tapi Bukan dengan Car yang sama Pak Oh bikin car baru Di account yang sama Tapi Ya Oke Itulah cerita Mulanya Cuitcheat Dan Hacoy Oke Itu Itu masalahnya RMT Jadi buat Anda-anda nih Yang suka RMT Ini Tolong Tolong Bapak Uta Mungkin ada yang Disampaikan Kepada teman-teman Yang menonton video ini Kalau Anda-anda semua Mau RMT Jangan tanggung-tanggung Jangan tanggung-tanggung Luar biasa sekali pesannya ya Tidak mendidik Baik Baik Sekarang Kak Ibu ini Tadi mengaku di band juga Bagaimana ceritanya Ibu Apa Di band itu Karena Sebenarnya Sepele sih Cuma buat sending Karena dulu koneksi Masih suka Iya Jadi Ditinggal tidur kan Tiba-tiba Sebelum Nge-bote itu Kayak Koneksi tiba-tiba Drop Toto bangun tidur Jualan Gak kejual DC gitu Disconnect Akhirnya Ada salah satu Teman saya bilang Udah Kamu nge-bote aja Gitu kan Untuk vending Untuk vending aja Gitu Biar gak berat Gitu koneksinya Dulu sebenarnya Di IDRO sih Kita emang suka nge-bote Gitu kan Cuma situ Emang gak pengen Banget di Aero ini kan Cuma karena Keadaan Akhirnya Nge-bote deh Memutuskan untuk Hanya buat vending Hanya buat vending Terus Terus akhirnya Pas Pas lagi Ditinggal tidur Kan Tuh Ditinggal tidur Pas kita Pas aku bangun tidur Tiba-tiba tulisannya Apa Your account Diband lah Gitu kan Diband Sampai 2067 2067 Iya Iya Itu Tahunya emang Dari game Dari gak bisa login Apa tau dari orang lain Tau dari game ya Enggak Memang Enggak Pas lagi Apa Pas kita lihat Di settingan Botnya Kan suka ada tuh AGMnya Emang Udah nge-PM kita Gitu kan Nge-PM aku Apa dia bilang Masih ingat gak Apa dia bilang Intinya Dia nanya Kayak Nya apa gitu Halo Gitu kan Kalau dalam Hitungan 10 Aku gak jawab Carini Diband Gitu Oh jadi Game nya Hello Are you there Saya akan hitung 1-10 Kalau dalam 10 detik Kamu tidak jawab Saya hitung Sampai 20 Gitu Sampai 10 Oh Sampai 10 Oh iya Oke Akhirnya gak bisa jawab Karena lagi tidur Iya Karena lagi tidur Itu dia PMnya Kalau di waktu kita Jam 4 pagi Bayangin aja Kita lagi tidur GMnya patroli Akhirnya yaudah Mau dikatakan Apalagi Tidak akan pernah Satu Lagu ya Itu Sudah kaya tuh ya Waktu itu ya Sudah kaya ya Anda Sudah Sudah kaya Itu di main ID Luar biasa Sudah meniti karir Meniti karir Meniti karir dari 2014 Itu di bandnya kapan 2016 2016 2016 Iya Dua tahun main Ngebot Hilang semuanya Luar biasa Iya 2016 Terus Seja Gimana Ini di ID Pio Pio ini Di ID ini Akhirnya Sempet bingung kan Di band ini Aduh pusing Karena Ini ID utama ID yang paling disayang Gimana sih cara ngomong sama GM Akhirnya Banyak pengacaranya Tuh Ternyata Banyak Bekapan Kan Namanya Namanya Ibu negara Ya enggak Di punya anak-anak Bekapan Termasuk Di kelas Halo Saya ini yang bantuin Nopi Tolong Anda-anda semua Catat Ini saya yang bantuin Terus Bantu Untuk Gimana sih Cara ngomong Sama GM Akhirnya GM memutuskan Balik lagi Car ini Tapi Carnya Isilahnya Terancang lagi Seperti Seperti Isi bensin ya Sudah rinul ya Waduh Sampai Equip add-on aja Abis Yang ditinggalin Itu cuma Green Apple Ring Doang Ya Allah GM Eh Anda GM Anda Kalau mau nge-wipe Tolong semuanya Diambil Disisa-sisain Segala Kurang ajar Anda Game Oke Jadi Setelah itu Kapok Kapok Sampai main-mainnya Juga kapok Oke Jadi Semangat Sudah turun Karena Equip Sudah Nggak ada Sama sekali Gitu kan Sudah gitu Duit Juga Di Ambil GM Sampai Sigat Dulu Harganya Mahal Diambil Diambil GM Disisain Apple Ring Yow Oke Jadi Sedih 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 Kok Salah satu Founder Dari Ambrosia Diband GM Ini sebenarnya Talkshow Kepada Para Mantan Api Mereka Mungkin Bisa jadi Pelajaran Buat kita Semua Kemudian Hari Jadi Pelajarannya Kalau Anda Ngebot Tolong Settingannya Yang Bener Jangan Seperti Ibu Ini Ketahuan Fending Aja Ketahuan Mungkin Sekarang Settingan Bot Lebih Canggih Mungkin Oke Jadi Mungkin Talkshow Part 1 Kita Sudahi Sampai Disini Karena Sudah Kalau Diterusin Ini Bener Kata Nopi Bisa 7 hari 7 malam Tidak Selesai Selesai Mungkin Nanti Kita Buka Diskusi Part 2 Atau Part 3 Karena Masih Banyak Ini Yang Ingin Saya Buka Aib Baik Aib Ibu Dan Bapak Aib Teman Teman Yang Lain Jadi Buat Yang Mau Tau Aib Aib Kita Semua Tonton Ini Apa Nama Acaranya Nopi Oke Sampai Jumpa Lagi Dadah Dadah Bye